Intro Penonton! Kenalin saya Rafi Ahmad. Ini anak saya berantakan aman. Apa? Kok gelap? Apa? Kok disini banyak orang tapi gelap ya? Sayang. Iya pak. Apa itu mau nanya deh. Kamu namanya siapa? Nama aku Lapata. Amit-amit, Rafathar tuh anak gue laki banget. Kenapa jadi begini sih? Bapak. Bapak. Bapak tau gak? Apa nanya? Pedang. Pedang punya Lapata diambil orang. Kalau misalnya pedangnya diambil orang, jangan nangis. Kan laki-laki. Kalau laki-laki harus jadi pemberani. Oh ada sebuat ya? Kalau misalnya pedangnya diambil orang, coba marah. Marah gimana marah? Eh, pedang gue jangan diambil. Hei. Kamu jangan macem-macem ya. Jangan berani-berani pedang. Eh ah pedang. Jangan berani-berani. Jangan berani-berani ambil pedang aku. Oh gitu? Coba. Hei. Hei. Lu jangan macem-macem ya. Jangan berani. Aduh gimana sih? A kalau udah gede mau pacaran ceweknya mau kayak gimana kalau A udah gede nanti. A kalau udah gede nanti pacarnya mau kayak biklis. Kenapa kok nangis terus? Nggak boleh nangis kalau udah gede. Emang pedang A dipanggil sama siapa? Diambil ini pedang. Diambil sama itu tuh yang rumah Reot. Ya udah. Ambilin. Penonton! Ini rumah berani-beraninya ngambil pedang anak gue. Hei. Hei. Ajar. Hei. Hei. Keluar. Enak aja ngambil pedang anak gue. Keluar. Enak aja nanti kita bisa menang. Kalau lu bukan lah.. Nah aja.. Aziah.... Haaainy. Haa! Haaai. Papa. Bentar. Penonton... Tadi bapak di depan aku katanya mau marah-marah, kok jadi lembut? Mohon maaf, tadi saya dengar kayaknya ada yang gedar-gedar rumah saya, ada masalah apa? Oh enggak, tadi pedang anak saya ilang. Sebentar, maksudnya pedang anak... Bapak, pedangnya ilang, tapi kayaknya emang enggak punya pedang deh. Bapak! Makanya anaknya gak mau main pedang, main boneka pantasnya. Maksudnya gini, kan anak saya pedangnya hilang. Kenapa? Anak saya kan pedangnya hilang. Pedangnya hilang. Iya maksudnya sekalian aja anaknya dihilangin kita bikin anak yang baik. Penonton! Bapak, Bapak, Lapatan pengen marah-marah, Bapak kan marah-marah dapet cewek cakep. Siapa tau nantilah Lapatan dapet cewek kayak Bilkis. Marah-marah ya? Iya boleh, boleh. Boleh enggak anak saya katanya ibu bener ibunya Bilkis? Oh iya betul ibunya Bilkis. Ssss, bentar. Ini papanya, papanya Lapatan ya? Iya, iya. Nak, jangan sama Bilkis. Emang kenapa? Kalau kamu sama Bilkis, ntar papa gak bisa sama dia. Papa gak papa, papanya pacaran sama mamanya, anaknya pacaran sama anaknya. Yaudah aku marah-marah ya. Kamu mau marah-marah? Mau marah-marah? Coba mungkin di dalem masih ada orang, coba kamu gedur-gedur. Hei kamu, yang di dalem masuk. Keluar lo, keluar lo, keluar laki. Hei, keluar kagak lo. Keluar kagak lo. Keluar kagak lo. Penonton! Tadi papa rapi marah-marah yang keluar gadis depok. Eh Anwar marah-marah keluar pisang kepok. Ya Anwar, sini. Mohon maaf, tadinya kan anak sep yang diketemuin sama Bilkis. Iya betul. Gue yang keluar bukan Bilkis. Itu siapa dong? Bangkis. Hei, iya. Gue lagi ngambil barang-barang di dalem. Gue udah pesen sama orangnya, boleh gak bu saya ambil di dalem? Ambil, ambil aja semuanya. Kok kata ambil aja ya? Terus sama yang satu, yang kewe yang di depan kita suruh bawa pulang. Ayo. Ayo. Tangannya mulus banget. Kayak jalan tol baru. Eh. Eh. Jangan marah-marah dong. Eh. Tadi kan ya pertemuan. Kita pertemuan yuk. Kalau pertemuan kan dijatuhin. Satu, dua, tiga. Ambil. Ambil. Yang lain kan ada pertemuan. Lu udah punya laki bukan lu? Gak mau dud. Apa lu bilang? Lu punya laki bukan? Lu megang gua aja kulit gua langsung korengan. Hahahaha. Hahahaha. Papa. Ya. Kamu nangis. Pedang aku ilang. Ambilin dong. Gak ada. Sayang, nanti papa beliin pedangnya baru ya. Kalo ngomong enteng kawet kasihnya jepit putus. Kalo pedang, kalo pedang kamu ilang. Kamu minta ganti aja mau pedang papa kamu. Apa ada? Gimana? Mohon maaf sebelumnya. Kalo saya ganggu dari tadi. Oh gak masalah. Mohon maaf. Ibu punya ketok palu gak? Ketok palu? Aduh pak mohon maaf saya trauma main namanya palu. Aduh trauma banget itu pak. Sidang perceraian ampun Tuhan. Iya. Iya. Saya sebenernya boleh jujur gak? Iya boleh pak. Saya mau curhat aja ya. Boleh boleh. Seandainya istri saya. Seandainya istri saya secantik ibu. Loh emang istri bapak gak cantik. Bukan apa-apa. Istri saya tuh gimana saya gak kesel ya. Iya. Saya beli nasi. Terus. Beli piring. Lagi makan siang. Itu nasi sama piring dimakan semua. Itu bini apa kuda lumping. Iya. Yang saya kesel bukannya apa-apa. Ya Allah. Saya seneng banget. Hei. 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 Ibaratnya. Hei. Hei. Ibaratnya nih. Saya kalo pengen tidur aja. Tidur aja. Kan di kasur tuh kan saya pengen bulan madu nih. Berdua. Benar. Gak cukup. Isu saya badannya gede banget. Anak saya. Oh. Tapi itu gini. 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 Jadi emang. Jadi emang sebenernya mama kamu tuh gimana sih? Hah? Mama aku tuh cantik. Bapak. Mama aku tuh baik. Wat begini kamu udah ganz ikut. David technology s Cumantin. Dan kamu lihat satu remyo dan yang ikutih ke Bapak dim Sarah Jamadir. Ayo Jumur. Berat- Murat nih. собирani yang m97 dayo. Nanti dong, tadi malem aja lu panggil-panggil bisik-bisik sama gue. Tuh, tadi dia bilang katanya bini saya gede banget kayak spring bed. Bu, bantung lagi. Saya, saya justru bilang sama dia kalau suatu hari ada laki-laki yang mempersunting dia, kamu harus seperti istri saya bang. Oh my God! Padi dia bilang saya kayak spring bed. Justru itu belum pernah lihat spring bed tidur di saya, kan?